Warga Cengkareng, Jakarta Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan asrama Polri. Kistruh antara warga dengan kepolisian sudah memasuki proses persidangan. Pada Mei 2017, pengadilan negeri Jakarta Barat memberi kemenangan pada pihak tergugat, yaitu Polda Metro Jaya, untuk mengeksekusi lahan. Aksi warga membentangkan sepanuk dan membawa perabotan rumah tangga, mewanei unjuk rasa ratusan warga kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang kebanyakan ibu rumah tangga ini menangis histeris, sambil meneriakan penolakan atas rencana pembangunan asrama Polri. Pelan selanjutnya, 1900 meter persegi yang sudah ditinggali warga selama puluhan tahun, rencananya akan dieksekusi Polda Metro Jaya. Pokoknya pada intinya warga sebelum artinya ada penyelesaian yang terbaik, baik Polda maupun warga, intinya warga menolak pengusuran itu. Dalam sertifikatnya, dari luas terhitung 15.900 meter persegi. Namun saya yakin, itu tidak berlaku. Area yang akan digusur saat ini dihuni 160 kepala keluarga. Warga kini menanti Polda Metro Jaya, menunjukkan sertifikat hak pakai yang asli, untuk memastikan status hak mereka. Mahdeka Prakasa Satya, Jakarta.